dengan hobi burung kita bersihkan narkoba dari Indonesia mereka harus jangan lupa subscribe channel Arena24 like comment share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh tanggal 11 Maret kita ada di lapannya PMM yang hari ini kebetulan hari Sabtu sedang menggelar lomba burung berkirjauh dan di sebelah kita ini ada Bang Ade Hermawan Pak kapan pak? hobi burung kah? hobi bang kok anak-anak banyak yang manggil Pak ketua kegiatan apa sih? ya jadi kita ini Yayasan Mutiara Marani yang ada lima cabang di Pegal Cipanas Setianjur Poris dan juga di DKI Jakarta kita bergerak di bidang narkotika untuk teman-teman pecandu narkotika agar bisa berdaya nah kenapa saya membuat YMM SF atau Yayasan Mutiara Marani SF biar dia bisa melupakan tentang narkotikanya dia bisa menihara burung contohnya karena kalau pecandu narkotika itu dia harus mempunyai hewan yang disukai dan dia harus membiara itu sampai dia bagus dan juga tidak tidak mati dia bisa membantu dirinya menurut gua agak mulus bro ketika belah narkotika iya benar itu maaf ya banyak banget memang kawan-kawan kita lingkungan kita yang terlibat di sana yang pada akhirnya mereka buang waktu buang biaya belum ketangkepan ketangkep urusan dengan pihak berwajib nggak peka lingkungan dan ya gua merasa bangga dan terhormat hari ini bersama adek Hermawan yang saya ketuanya saya ketuanya wahai jadi memang kita ini 99% itu pecandu narkotika kenapa kita mengadakan acara event atau Yayasan Mutiara Marani SF karena dia biar bisa berinteraksi dengan sosial karena teman-teman teman-teman pecanu ini banyakan dia interaksinya enggak bagus sama teman-teman mereka aja biasanya tapi dia sekarang ya dia bisa ketemu dengan teman-teman dari masyarakat umum untuk melatih percaya dirinya ya satu melatih percaya diri mencoba belajar berinteraksi kembali dikongan sosial karena biasa kan narkoba ini kan prosesnya ada tahunan mereka bergelut di situ aja ya ah tak kita kebanyakan kebanyakan itu pasti di atas lima tahun pemakaiannya ngeri banget enggak ngeri sih yang ngeri abang ganteng takut sumpah takut kenapa ya mungkin ada sanak saudara kita mohon maaf ya kita harus saling mengawasilah berikan mereka kegiatan yang positif aja nah terus gini Semanjur apa dunia burung ini untuk membantu teman-teman dari rasa ketergantungan dengan yang namanya narkoba eh Semanjur apa ya kita bisa mengalihkan mengalihkan sugestinya dia sebenarnya gitu karena kalau kita melihatkan teman-teman pecanu narkotika itu kan bermain dengan sugesti atau rasa ingin makai tapi kalau kita alihkan dengan melihatnya positif kayak sekarang kita bisa teman-teman bisa hadir kesini melihat tentang ada ganteng burung di opista media nyara burung air setiap satu kita bergunakan untuk komunitas teman-teman petendri ini agar bisa berbaur dengan masyarakat normal dan juga bisa membuat hal yang positif hal yang positif untuk dirinya dia kita juga sebenarnya bukan di event burung aja kita di event Kutsal kita ada di event Jakarta keras metal kita ada jadi ya 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 kita coba melibatkan teman-teman ini ayolah kita pergi lagi ke sosial kita menghilangkan diskriminasi stigma pecanu itu bisa pulih loh dulunya teman-teman ini sampah masyarakat tapi saat ini teman-teman adalah sampah yang bisa digaul ulang dan juga bisa bermanfaat untuk untuk masyarakat sekitar terutama murai main murai asik ya asik hari ini bawa murai Alhamdulillah saya tim saya bawa tiga murai itu settingan pecanu narkotika kalah menang urusan besok yang penting kita bisa berbaur dengan teman-teman sosial masyarakat menanggarin tergantung burungnya banget saya hasilnya udah dapet tapi belum kalau keman-man sih ini kita udah dapet Bang gitu ada yang juara dua ada yang juara harapan harapan palsu gitu ya yang penting kita positif aja sih ya karena memang tujuannya berbeda jadi dalam arti kita begini ya kan bahwa dunia hobi apapun itu ketika kita betul-betul menjalankannya untuk asas yang lebih manfaat ternyata bisa untuk hal yang lainnya ada ada hal yang lainnya yang kita bisa dapatkan disitu bukan hanya dari sekedar lu datang burung dibunuh tujuara lu rawat burung punya penangkat berjuara ternyata menghadir mawani membuktikan bahwa komunitas lomba burung apalagi murai itu bisa menjadi terapi benar Bang tapi gini Bang sekarang biaya sabu aja 300.000 ya tapi paket hemat 300.000 atau 500.000 tapi temen-temen dengan duit 5.000 peraknya bisa beli kroto iya sih bisa untuk lebih yang positif lagi positif tadinya dia beli narkotika tapi 50 perak dia baik lagi dia beli kroto dia beli jangkrik dia ngasih makan burung tadinya dia lupa dengan dirinya karena pecah itu hanya dua iya rasanya nya dua sedih dan semang ada barang dia senang enggak ada barang sedih tapi dia bisa mengasih makan burung jam berapa pagi misalkan lima setengah lima sore jam lima berarti ada tanggung jawab ya jadi itulah terapi kita sebenarnya jadi temen-temen tuh ada tanggung jawab kecil ini di musikasi makan karena dia lupa nang tanggung jawabnya dia kalau bicara masalah tanggung jawab pecah andu ini memang mereka tuh paling skeptis hidupnya mereka tertutup jadi dia cari duit itu ya mohon maaf bro bener saya punya pengalaman buruk juga Bang punya kawan punya saudara ya yang pada akhirnya barang-barang kita habis dicopetin bang mohon maaf nih mohon maaf ya atas gini Bang gue jadi penasaran tentang yayasan ini ini bentuknya seperti apa sih Bang kita yayasan ini kita semenurut total kita ada 95 staf di DKI Jakarta kita ada program penjangkauan dari program global fun untuk penasun guna jarum suntik kita lebih bermain dengan pihak layanan kesehatan untuk mengakses layanan kesehatan Iya ada 26 staf kita juga ada di Lepas Rutan Cipinang Salemba untuk rehabilitasi medis dan sosial dan juga kita ada rehabilitasi sosial di Cianjur dan di Tegal jadi kita banyak membuat depisi depisi yang kita lakukan nah kita membuat grup juga di Yasen Mutyaraman ESF kita mengadap teman-teman ya apa ya untuk bermain burung atau bermain band atau futsal jadi kita ada beberapa grup di Yasen Mutyaraman ESF besar ya Bang kalau besar itu punya Tuhan Bang kita besar sekali gitu sebesar aja terus begini Bang Mada ya itu mohon maaf ya yang yang memanfaatkan jasa layanan kita katakanlah adakah keluarga yang tahu punya anggota keluarga kecanduan terus diserahkan ke kita atau memang katakanlah kita ada counseling dari ya tadi pihak lapas dari pemerintah tempat Oh ini ada yang kecanduan terus diserahkan ke kita atau bagaimana ya biasanya kita ada advokasi juga advokasi itu kita kalau terkait teman-teman pecahan dan narkotika yang tetapi pihak Polsek atau Polres kita juga ada tim tempat lokasi kita ada pengecara kita ada dokter 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 lokasi berpercana itu harus di rehabilitasi Iya nggak dipenjara dan juga kita ada dari keluarga yang ingin menitip anaknya kelayasan untuk pemawan keluarga gitu ya untuk biar-biar bisa kulit dulu makanya kebanyakan ini kita itu mantan klien kita atau mantan residen kita yang kita berdayakan untuk menjadi staf ponselor karena Oh mereka mengetahui persis ya posisi-posisi apanya jadi memang yang terlibat di 98 staf itu memang kebanyakan dari klien kita mungkin sekarang video ini klien saya yang duduk disana itu klien saya gitu mantan-mantan pemadat mantan-mantan pemadat karena apa ya sebenarnya dia temen-temen ini ketik otaknya iya mohon maaf orang normal dan orang mantan pecandu itu diketikan mantan pecandu dibanding orang normal saya karena kenapa dia bisa menggambar situasi yang ada tapi untuk hal yang negatif Iya untuk hal yang positif dia akan lebih maju dibanding orang normal karena mereka ini hidupnya di dua dunia pertama dia orang normal dari bayi sampai SMA mungkin jangan pakai terus dia kena drugs terus dia normal lagi Oh iya ya karena gini kenapa saya bilang normal kulkas tadinya ada bisa hilang setuju 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 segitu gedenya bisa hilang tapi jangan buat hal yang negatif tapi kalau untuk hal positif kita di biasanya apa sih yang kita mau bikin proposal kemana sih untuk kami jadi ini kita bisa berpikir untuk yang positif itu saya bilang teman-teman ya kita ini bisa menggambar situasi yang ada tapi untuk yang positif kita akan lebih maju ketika dia masih menjadi pemadat ketika dia masih kecanduan itu otaknya paling kreatif betul mereka mereka kreatif bagaimana narkoba yang kalau mahal ini pada akhirnya bisa dia beli berbagai macam cara kreatif itu contoh banget contoh contoh kita lihat sales-sales Marburu rokok ya cantik pakai sedul roket pendek ya bawa produk lebih itu laku belum satu laku kecanduan yang mudah sepik baru bangun tidur belum mandi putus diur tapi untuk kalian negatif makanya kita disini mencoba menser temen-temen ayolah kita tunjukkan masyarakat bahwa kita sebenarnya semua orang nggak mau jadi pecandu Bang iya karena takdir Tuhan itu enggak ada ya Adi Armawan akan menjadi pecandu narkotika karena coba-coba pecandu saya pecandu 98 Crismond itu saya mau di rehabilitasi pertama disini makanya mau kalau dibilang abang masih satu umuran tapi kan mudahan saya iya iya abang menurut tanda bang saya 75 oh saya 81 satu beda dikit loh karena ini 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 apa ya hari ini gua 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 seneng banget lah jadi di lomba burung nih ada juga yang kita temui pada akhirnya ya ini jodoh ini kuasa Tuhan kuasa Allah pada akhirnya kita dipertemukan dan sedikit kita mengkamancerkan akhirnya bahwa dunia burung ya enggak manfaatnya lebih dari hanya jaslu hobi banyak-banyak ya bisa melupakan tentang kecanduan juga bisa karena kesibukannya itu saya bilang tadi pagi dia musik ngasih makan sore dia tadi kan dia boro-boro pagi di ngasih makan jatuh lima nggak ada itu mengambil sabu sabu makan tidur yang ngayal ngayal ya kan wah burung gua nggak makan nih ntar-ntar kurang gacor ya udah 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 makan burung dulu contoh begitu Bang ini ngeri banget ngeri banget ngeri banget dalam arti kata apa ya ya itu kalau kita bicara temen kita saudara kita yang yang eh kena narkoba itu suatu mimpi buruk untuk yang normalnya bener banget karena ya kalau kecanduan saudara kita ya dia dengan dunia sendiri dan jangan kita kecilkan tuh jangan kita omelin apalagi sampai yang apa ya kekerasan maupun fisik dan verbal jangan deh iya karena gini Bang kalau misalkan saudara kita atau temen kita kecanduan itu pasti keluarganya sakit bapaknya sakit berantem lah nih gara lo nih ngurusin anak jadi berantem terus sampai ada apa ya sampai ada alisan RT atau sis kamri nggak mau dateng malu tapi kita mencoba disini biar temen-temen nggak sakit keluarga dan juga temen-temen kita main burung Bang iyalah kan ibunya kan seneng ya kali dia izin sama ibunya saya mau saya mau main burung ya Oh alhamdulillah anak buburung yang selesai yang positif ya dan videonya akan akan kita sharing harus Bang saya capek ini saya misalkan masalah di-sharing sharing ke publik terus gini maksudnya nanti untuk ingin mengetahui yayasan ini mungkin ada yang bermasalah di dunia ini ingin menghubungi pihak yayasan ke siapa Bang ada Hermawan Bang 0812-6070-4326 ada advokasi ada advokasi ada dokter ada dokter ada pengecara pengecara ada rawat inap ada rawat jalan ada konsul radisi ada konsul HIV AIDS kita lengkap Bang gila nah gila Bang gila hebat gitu kan Iya kalau bicara gila ini gilanya luar biasa kalau bicara hebat-hebatnya ya mengerikan karena apa enggak banyak bro orang yang mau peduli dengan hal seperti ini ya enggak banyak orang yang peduli kita kebanyakan apa ya Banyakan ketika orang berbuat eh positif kebanyakan digibahinnya enggak bener-benernya sebetulnya itu udah udah netizen banget tapi apa yang dilakukan oleh Bang hadir mau ini bosal luar biasa selain selain dia bisa memberikan pengalamannya edukasi pada temen-temen ini tentunya ya hanya Allah yang tahu dan hanya Allah akan bisa membalas itu hanya Tuhan yang bisa membalasan apa yang sudah dilakukan Bang ada yang mau dengan ini walaupun tuh bukan hal yang mudah bener-bener ya itu proses yang saya lah saya sendiri ya saya pribadi sendiri itu proses di apa stigma diskriminasi saya ada itu cukup panjang ya gitu sampai dulunya saya baru keluar rehabilitasi tahun 2007 2006 saya masuk 2007 saya keluar 6 bulan saya menjalankan program saya mau bikin yayasan itu saya masuk ke rumah PRT aja singa jepit diumpetin Bang tapi sekarang kamat ngepon saya wali kota ngepon saya minta tolong jadi narasumber itu kan stigma diskriminasi yang harus kita lewatkan ya dan itu proses proses ya kita rehabilitasi di sini dalam arti kata kita bukan hanya membersihkan tubuh kita dari kecanduan itu tapi membersihkan nama kita yang tersema di lingkungan itu yang paling berat seberat karena gini Bang kita sudah membohongkan masyarakat sekitar 20 tahun Iya kita menjadi siapa masyarakat di 20 tahun kita baru enam bulan kita mau dipandang ya jauh sama sih Bang semua kayak butuh proses kayak burung lah mabung Iya tokor Iya 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 sama kayak pecanu juga terus pesan-pesan yang abang ingin sampaikan dalam video ini sebagai penutup pertemuan kita hari ini Bang apa untuk para teman-teman yang mungkin belum ketahuan tapi sudah coba-coba narkoba atau untuk keluarga yang punya anggota keluarga yang sudah kecanduan apa Bang pesan untuk mereka ya pesan saya sih untuk teman-teman yang masih menggunakan jab itu pilihan tapi kita melihat rugi dan untungnya gitu kita makan narkoba itu apa sih ruginya uang habis masa apa ya waktu juga terbuang gitu kan terus apa sih kalau kita untungnya kita ngamakan narkoba badan sehat gitu dan juga pesan untuk keluarga kalau anaknya atau saudaranya atau tetangganya sudah menggunakan narkoba atau kecanduan hubungi ada BNN ada IPWL termasuk ya semuanya itu adalah IPWL dibawa kementerian sosial institusi penyelam wajib lapor jadi kita mengarahkan ke mana mau kerap jalankah atau kerehabilitasi inap gitu Bang jadi ada ada dua tergantung asesmen kalau dia berat ya berarti dia ke inap kalau dia ringan berarti dikerawat jalan tergantung kasusnya nanti akan diberikan ya ada konsoling selaman ngering 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 dan terima kasih Bang Adi sekali lagi atas waktunya dan semoga Allah Tuhan yang maesha memberikan imbalan terbaiklah untuk abang bersama teman-teman yang lain karena memang jasa ini luar biasa ya kan tidak terlihat tapi terus bergerak siap Bang makasih Bang sama-sama terima kasih Terima kasih.